Pemirsa seiring berjalannya proses persidangan kasus pembunuhan berencana Yosua, skenario kebohongan Verdi Sambo perlahan ini semakin terungkap. Hari ini terdokok pembunuhan Yosua, Verdi Sambo, dan Putri Candarawati akan menghadapi 13 saksi utama yang berada di lokasi kejadian, yakni para ajudan hingga asisten rumah tangga atau ART di rumah Verdi Sambo. Kira-kira apa saja keterangan-keterangan yang harus digali dari para saksi tersebut telah bergabung dari luar studio ada kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi, Pak Martin. Selamat pagi, Pak Maria. Pak Martin, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya tanggapan Anda terlebih dahulu terhadap keterangan dari para saksi kemarin. Bahkan kalau kita lihat ada yang menjadi sorotan, ada yang menarik nih. Dimana keterangan dari salah seorang petugas swap ini bertentangan dengan keterangan Verdi Sambo perihal tes PCR di rumah Saguling. Terima kasih, Pak Maria. Jadi mengenai PCR tersebut ya, ataupun tes PCR, dari awal kami tidak percaya ya. Karena memang di awal itu mereka mengatakan ya, Verdi Sambo dan Putri ya, Verdi Sambo itu katanya tes PCR di klinik. Untuk menghilangkan jejak ya, bahwa ada keterlibatan ataupun ada kehadiran sesuai dengan lokus dan tempus delikti peristiwa pembangunan berencana tersebut. Nah ini kami patahkan di awal, kami bilang, gak mungkin itu. Sedangkan kami saja ke baris krim itu kalau swap antigen, kami diberikan gratis cuma-cuma ada ruangannya di ruangan tamu. Nah bagaimana seorang kadipropam itu pergi ke klinik ya untuk PCR. Nah ternyata kan mereka tes PCR-nya harinya hari ini ya, hari Kamis, tanggal 7 Juli. Nah, namun dibuatlah seakan-akan mereka PCR di tanggal 8 Juli dan itu semua terbantahkan. Karena pada saat kami tantang, coba buka data peduli lindungi, kan gak berani. Nah, saksi ini ya, petugas PCR menegaskan bahwa mereka sudah berdustan dan berbohong. Lalu selain dari saksi itu Mbak Maria, ada lagi saksi yang menarik ya dalam hal ini, yaitu saksi supir ambulans ya, dimana dia mengatakan ketika dipanggil pada saat peristiwa tersebut, informasinya adalah untuk menjemput orang yang sakit. Ternyata betapa kagetnya orang ini, bukan menjemput orang sakit, ternyata membawa kantung mayat ya. Jadi pada saat itu Joshua katanya berlumuran darah, namun ditutup dengan masker. Nah, tidak sampai di situ, ternyata ketika mengantarkan jenazah ini ya, ini kan ambulans swasta, harusnya kan ambulans kepolisian ya, yang dipanggil, itu dikawal oleh propos. Lalu pada saat sampai di rumah sakit keramat jati, bukannya dibawa ke ruang mayat, ternyata disuruh pergi ke IGD. Nah, ini apa maksudnya? Kenapa kok dibawa ke IGD? Orang sudah meninggal kok, kecuali orang sakit ya, orang dalam keadaan emergensi baru dibawa ke IGD. Tentu ini ada hubungannya, Mbak Maria, dengan perkataan-perkataan dari Ferdi Sambo dan juga para influencernya ya, yang salah satunya adalah pendeta terkenal, yang mengatakan bahwa sebenarnya perintah Ferdi Sambo itu bukan tembak, tapi hajar. Richard Eliezer salah tafsir, ditembak, lalu seakan-akan ini semua kesalahan Richard Eliezer. Lalu paska ditembak, katanya Ferdi Sambo itu panik, ingin menyelamatkan Joshua, dan segera memanggil ambulans. Nah, untuk menguatkan dalil mereka ini dibutuhkanlah jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Yang pengkondisian. Kalau saya lihat, pengkondisian-pengkondisian ini mengarahkan untuk dibukanya jalan keluar terhadap Ferdi Sambo ataupun terhadap terdakwa yang lain. Nah, tentunya ini semua patah, manakala saksi menjelaskan kesaksiannya ataupun memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim, dan memberikan fakta bahwa yang sebenarnya Joshua ketika dibawa itu sudah mati, ataupun sudah meninggal. Sehingga gugurlah apa yang disebut oleh orang-orang ini bahwa ada upaya untuk menyelamatkan. Bagaimana mau menyelamatkan orang kepalanya yang sudah ditembak? Demikian, Mbak Maria. Ya, kami memahami kondisi tersebut, tapi bagaimana jika mereka kembali berdali, begitu ya Pak Martin, kalau memang mau diselamatkan tapi ternyata sudah tidak tertolong, begitu. Karena kalau dari yang tadi ada konstruksikan, begitu ya, sebenarnya itu semua masih bisa bersambung, masih bisa menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana menurut Anda dengan keterangan saksi yang akan hadir kali ini, yang memang merupakan pusaran di lingkungan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Ya, memang begini Mbak Maria ya, puji Tuhan ya, memang ini mungkin saya bilang kasih karunia Tuhan ya. Jadi, kenapa saya bilang begitu? Ternyata pada saat sidang di awal, Richard Eliezer itu tidak mengajukan eksepsi. Nah, karena Richard Eliezer tidak mengajukan eksepsi, maka Richard Eliezer lah yang memiliki kesempatan untuk memeriksa saksi terlebih dahulu. Pada saat pemeriksaan saksi di awal, saksi keluarga. Richard Eliezer mendapatkan kredit poin dengan diterimanya permintaan maaf secara langsung oleh keluarga. Nah, yang kedua ya, ada kredit poin lanjutan ini. Nah, kredit poin ini bukan hanya kepada Eliezer, namun juga kepada keluarga yang dalam hal ini sering dituduh ya, sehingga harkat martabatnya hancur, selalu diulang-ulang lah apa yang disebut dengan kejadian kekerasan seksual tersebut. Nah, salah satu saksi yang digadang-gadang sebagai, apa namanya, saksi yang bisa menguap fakta ini menurut penasihat hukum dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yaitu Susi. Ya, pada saat sebelum mengajukan otak keberatan, para penasihat hukum ini mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa penutup itu katanya tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sesuai dengan pasal 1430H. Katanya ada rangkaian peristiwa sebagai pemicu terjadinya peristiwa di Duren 3 itu yang tidak dijabarkan ataupun tidak diuraikan dalam surat dakwaan. Nah, salah satu yang menjadi poin penting dalam hal ini menurut Febri dan kawan-kawan adalah keterangan Susi yang tidak dicantumkan. Yang katanya Susi itu melihat Joshua secara memaksa membopong Putri Chandrawati. Dan ketika dilihat oleh Kuat dan juga dilihat oleh Richard Eliezer, Richard Eliezer pada saat itu mengatakan, jangan gitu lah bang ya. Nah, ternyata ini dibantah dan terbantahkan. Richard Eliezer mengatakan di depan persidangan bahwa dia tidak pernah mengatakan jangan lah bang. Bahkan Richard Eliezer menambahkan bahwa Joshua pada saat itu mengajak Richard Eliezer untuk membopong ibu bersama-sama yang diduga pada saat itu lagi kurang enak badan. Nah, namun yang menarik, ternyata Susi sendiri ketika ditanya, dia mengatakan, saya tidak melihat yang mulia. Lalu, kok di BAP, dia bilang bahwa dia melihat Joshua itu mau coba membopong ibu Putri secara paksa. Nah, akhirnya ini kan membuka fakta baru, Mbak Susi. Eh, Mbak Maria. Tidak ada barang itu ternyata. Tidak ada bopong-bopongan. Tidak ada paksa-paksaan. Dan yang lebih menggelikan ternyata pasca tuduhan mereka itu di tanggal limanya, ibu Putri, Joshua, Ricky, dan juga Susi, dan juga Richard Eliezer pergi ke mal tanggal lima. Kan nggak mungkin orang habis dilakukan kekerasan seksual itu pergi ke mal ya. Lalu di tanggal enamnya, sore hari atau malam hari, merayakan, apa namanya, ceremonial marriage lah ya. Atau ulang tahun perkawinan dengan Pak Fet disambung. Kalau terjadi, pasti sudah diadukan pada tanggal tersebut. Ini kan enggak. Lalu terkuat fakta lagi di tanggal tujuh Juli, katanya ada peristiwa kekerasan seksual, ternyata yang memegang-megang ibu Putri, ya, bahkan di dekat area vital, itu kuat maruf. Dan si Putri, eh si Susi, tidak mendengar yang kata kuat maruf itu dia teriak. Nah, semuanya akhirnya terbongkar, Mbak Maria. Sehingga hal tersebut menguntungkan buat Eliezer, menguntungkan untuk korban, tapi merugikan bagi Putri Chandrawati. Bahkan saksi ini sudah diperingatkan, kalau kamu merubah keterangan lagi dan berbohong, pada persidangan yang selanjutnya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Nah, yang menarik, Mbak Maria, mau nanya dulu atau saya lanjut? Boleh, lanjut dulu kalau begitu Pak Martin. Lanjut ya, oke. Yang menariknya, setelah pasca Kodir dan Susi memberikan keterangan, kan minggu lalu, Febri dan Razmala dan teman-teman ini kan memeriksa saksi kami ya, di persidangannya PC dan juga Sambung. Nah, pada saat selesai persidangan itu, dua orang ini mengatakan bahwa, ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat penasihat hukum terkait keterangan Susi yang berubah pada saat pemeriksaan saksi Eliezer. Apa kata Febri dan Zah? Dia mengatakan dengan optimis bahwa itu tidak berhubungan ataupun tidak berpengaruh terhadap terdakwa ataupun kliennya. Karena kesaksian Susi yang akan jadi alat bukti adalah yang disampaikan di depan persidangan pada saat pemeriksaan terdakwa, Putri Chandrawati dan Joshua. Yes, saya sepakat. Memang yang akan dicantumkan dalam register perkara yang menjadi alat bukti adalah ketika disampaikan pada saat pemeriksaan saksi terdakwa Putri dan Febri Sambo. Namun yang menjadi dilema di sini, Mbak Maria, adalah Susi ini sudah diperingatkan. Karena merubah-rubah keterangan. Nah, nanti pada saat diperiksa lagi dan merubah lagi, yang pertama yang akan terjadi, keterangan dia tidak akan dipertimbangkan sebagai alat bukti karena inkonsisten. Yang kedua, Putri akan dijadikan tersangka dan akan ditahan. Rugi dua kali. Oleh karena itu, menurut saya, hari ini adalah momentum yang penting. Nanti kita akan lihat apakah Susi akan kembali ke jalan yang benar atau kembali ke jalan yang salah. Dan akhirnya nanti mungkin bisa ditahan bersama-sama dengan Putri Chandrawati di rutan kejaksaan. Demikian, terima kasih. Itu jadi sorotan yang sudah didalami oleh kuasa hukum dari keluarga Yosua. Tapi sebelum kita masuk mengenai analisa kesaksian hari ini, Pak Martin. Saya ingin kembali lagi mengenai tadi kronologi siang Anda utarakan begitu ya. Memang ternyata banyak sekali keganjilan-keganjilan kalau kita runutkan. Nah, dari keganjilan-keganjilan itu apa kiranya kesimpulan sementara dari pihak kuasa hukum keluarga Yosua? Apa dugaan begitu yang sudah Anda analisa sejauh ini? Dugaan saya di awal ini semua ada umumannya dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati di awal pada saat penyidikan. Sehingga yang bersangkutan bisa bebas melakukan koordinasi pengkondisian terhadap orang-orang yang mungkin saja bisa dia tarik sebagai saksi yang meringankan ataupun hal-hal yang meringankan pada saat persidangan. Nah, namun yang di luar prediksi dan memang kesalahan strategi dari pihak mereka adalah mereka tidak mempertimbangkan kalau tidak mengajukan kalau mengajukan eksepsi saksi siapa yang diperiksa duluan gitu ya. Ini kesalahan mereka di awal. Seandaikan ya Susi diperiksa duluan oleh mereka saya pikir mereka tidak akan terjebak dalam masalah. Namun sayangnya karena mereka meyakini mereka tidak bersalah dan ingin bebas ataupun lepas pada saat putusan selak maka mereka mengajukan eksepsi. Nah, ini sebenarnya kerugian mereka di awal. Kenapa? Karena saksi mereka lebih dulu bersaksi di persidangan yang terdakwanya adalah justice kolaborator. Ini semua dicatat Mbak Maria. Ini semua dicatat. Tidak mungkin lagi kita tiba-tiba semua satu Indonesia amnesia dan lupa terhadap keterangan Susi yang sudah berubah dari salah menjadi benar. Nah, saya menduga bahwa jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya masih ada upaya untuk pengkondisian-pengkondisian. Nah, namun hati nurani saya mengatakan jika masih mereka menggunakan ataupun masih berupaya mengkondisikan saksi ini menurut saya mereka ini sungguh sangat jahat sekali gitu loh. Karena mau mempertaruhkan kebebasan orang yang tidak terkait ataupun diduga tidak terkait suatu masalah namun mau dibawa-bawa sebagai pihak dalam hal ini sehingga nantinya ketika memberikan kesaksian ataupun keterangan palsu dia juga ikut terjerat dalam hukum pidana sesuai pasal 242 KUHP demikian. Baik, jadi banyak celah sebenarnya yang menjadi sorotan dari kuasa hukum keluarga Yosua dari mulai tidak ditahannya Ibu Pece sejak awal sampai pemeriksaan saksi yang seharusnya mungkin belum waktunya begitu.